Semuanya bersuka cita, amin. Kasih Tuhan saya akan bicara terus terang kepada saudara. Saya ini di Jawa Timur, saya di gereja saya di Jawa Timur, saya sebagai penasehat Aras Nasional PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Di mana PGPI ini mengutamakan dengan kuasa roh hudus, dalam orang-orang karismatik, orang pentakosta, saudara, kuasa roh hudus, kekuatan roh hudus, semua roh hudus. Jujur saya katakan kepada saudara, karena saya sudah tua atau karena terlalu banyak pikiran, saya lupa kalau hari ini itu hari pencuran roh hudus. Sepuluh hari setelah kenaikan itu kalau dihitung pas hari ini. Saya tahunya waktu saya puji Tuhan, syukur Allah, Alhamdulillah tadi pagi saya ikut doa di sini. Tadi sebelum mulai ikut doa di sini. Sang pendoa bilang, terima kasih Tuhan kalau hari ini pencuran roh hudus. Oh iya baru saya sadar. Jadi saya baru sadar padahal saya sudah nyiapkan firman A, sekarang harus ke B, gak masalah dalam Yesus kita bersaudara. Amin kasih Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan terlebih dahulu. Judul khutbah saya ini adalah Luar Biasanya Manusia Roh. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. 1 Yohanes 4, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Roh Allah dan roh anti-Kristus. Roh dunia di luar Kristus, roh anti-Kristus. R-nya depan, roh Allah besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. R-nya beratikan roh kecil, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal R besar, roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti-Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya kasih Tuhan, saudara dan saya. Kita ini tinggal di Indonesia. Budaya Indonesia, adat istiadat dan lain sebagainya, dari nenek moyang, itu menyatakan banyak hal adanya roh-roh di dunia ini yang mereka juga sembah-sembah karena zaman dahulu di Indonesia juga animisme. Yang kedua, kebanyakan dari kita, orang-orang Kristen juga mereka dari etnis Tiongwa. Dimana membawa dari leluhurnya sana juga para dewa-dewinya juga dibawa atmal. Dewa judilah, dewa macem-macem lah, dewa kesuburan, segala macem banyak ya. Jadi disini kita penuh sesak dengan hal itu. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu saudara dan saya mendapatkan roh kebenaran, itu adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Jadi misalnya berat saya, saudara, berat saya adalah 82 kilo. Di dalam manusia daging yang beratnya hanya 82 kilo, ini dibandingkan Pak Hamid tentu saja ya Pak Hamid ini, apa itu, seperti goliat tapi hatinya baik begitu ya. Di manusia yang hanya 82 kilo daging ini, kalau saya terjemahkan lagi adalah bejana tanah liat ini, terdapat roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia, melebih segala macem roh yang dibawa oleh nenek moyang dari Cungkok atau dari Jawa, bahkan juga ilmu-ilmu fudu di Afrika, segala macem. Semua roh yang membuat kebangkrutan, keributan, semuanya, kalah dengan roh yang ada dalam hidup saudara dan saya. Jelas, firman Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berbohong, dan itu dikatakan firman Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen, pegangan kita hanya percaya kepada kalimat Allah, firman Allah. Kenapa dikatakan kita lebih besar? Bukankah mereka juga luar biasa? Dalam tanda kutip luar biasa, seberapa? Karena roh yang ada dalam hidup saudara dan saya ini adalah roh pencipta, sedangkan lainnya adalah roh peniru. Dikatakan nabi-nabi palsu itu apa? Nabi itu, Nafi atau Nabi, bahasa Yunaninya Nafi, saudara. Artinya itu orang yang menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia sejamannya. Nah, Allah mereka, roh kecil, ilah-ilah itu segala macem, juga menyampaikan sesuatu. Sehingga muncullah dia menyampaikan tentang ramalan, saudara. Tentang guamia, tentang segala macem. Nah, itu dipercaya oleh orang-orang, oleh orang-orang lain. Tetapi, saudara dan saya memiliki roh yang berbeda. Manusia itu pada dasarnya, manusia hidup di dunia ini secara spiritual, mereka mengerti, mereka menyadari bahwa roh itu yang tidak kelihatan ini lebih luar biasa daripada yang kelihatan. Usaha manusia saja tidak cukup, tidak bisa menghasilkan yang terbaik, kecuali mereka merangkul kuasa roh. Contoh, di depan tempat gedung ini misalnya ada orang jual bandrek bajigur. Tidak laku. Sudah karena bandrek bajigur sudah ketinggalan dengan minuman sekarang, tidak laku. Tetapi dia tahu ada dukun di mana tempatnya, di mana, langsung mereka datanglah ke sana. Atau disembur pakai air kembang sebentar, sedangkan macem ya. Nanti malam suruh berdiri jam 12 tangannya begini misalnya, syarat-syarat itu. Dia lakukan semua. Dilakukan semua apa saja dilakukan. Minggu depan larisnya luar biasa. Toko jelas-jelas sudah hampir tutup karena dulu jalannya depan bisa parkir. Sekarang jalannya dibatasin, belok masuk saja tidak bisa. Turun omsetnya, pergi sebentar ke Gunung Kawi. Pergi ke Gunung Kawi sebentar. Tidak tahu cara ceritanya bagaimana, saudara. Itu bisa batas jalan itu digagalkan kembali dan akhirnya bisa masuk. Memang roh ini, saudara, memiliki kesanggupan untuk memberikan berkat-berkat duniawi, saudara. Karena Yesus Kristus di dalam Matius 4, itu juga digodain oleh Iblis. Bahkan seluruh benda-benda-bendawi, kerajaan seluruh isi dunia diberikan kepada Yesus Kristus. Adalah dia menyembah satu roh yang bukan Bapanya, yaitu roh Allah. Maka dari sini luar biasa, sewaktu Yesus dari manusia pun, Mereka Yesus digodain dengan berkat-berkat yang seperti ini. Tetapi, saudara, roh-roh ini adalah bukan roh pencipta. Sedangkan roh yang dalam hidup, saudara, adalah roh pencipta. Terdapat dalam mana? Yohana 1, ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu ternyata adalah Allah sendiri. Dan tidak ada satu pun bisa wujud, bisa ada, bisa jadi, saudara. Kecuali melalui dia, yaitu firman Allah. Yaitu melalui firman, yaitu Yesus Kristus. Kita buktikan sedikit apakah Yesus juga menciptakan kehidupan, singkat cerita saja. Di dalam Al-Quran pun diceritakan bahwa Yesus mengambil tanah liat, dibentuknya seperti sebuah burung, dihempuskan nafas kehidupan, diterbangkan sebagai burung yang hidup. Maka Yesus Kristus, kalimat toloh, firman yang menjadi daging ini memang pencipta. Maka bagaimana roh Allah itu bisa ada dalam hidup saudara dan saya? Dikatakan dalam Yohanas 3, ayat 16, badang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Maka begitu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai saat itu saudara, kita diakomodir, dimasukkan sebagai anggota, tidak hanya WNI warga negara Indonesia, tapi juga WNS warga negara surga yang masih hidup di dunia, tetapi memiliki roh kudus. Karena begitu yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus, aku akan meminta roh Bapakku, perhatikan yaitu roh kebenaran yang akan tinggal di dalammu, kapan? Selama-lamanya. Jadi roh itu adalah roh kebenaran yang tinggal di dalam hidupmu selama-lamanya. Yohanas 14 juga dikatakan juga, engkau tidak aku tinggalkan sebagai yatim piatuh, tetapi aku akan memberikan roh, yaitu roh penolong di dalam hidup di dunia ini, roh penghibur di dalam dunia yang susah ini, dan roh penasehat yang memberikan nasihat di dalam setiap langkah-langkah kita, kalau kita memerlukan nasihat. Dunia memang tidak mengenal dia, tapi engkau mengenal dia. Dan ini dikatakan, dan ini sebagai roh kebenaran, dan akan tinggal di dalammu selama-lamanya. Ya, saudara, tiga, alah Bapak, anak roh kudus ketiga yang Esa. Tadi aku minta roh kudus tinggal di dalammu, yaitu roh kebenaran, roh Bapakku roh kebenaran. Yesus Kristus waktu menjadi manusia, saudara, dia tidak bisa masuk dalam diri Petrus, karena manusia dan manusia masuk tabrakan. Tetapi sewaktu dia di dalam Matius 28, 28 ayatnya yang ke-20, pasal 28 ayat yang ke-20 terakhir, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan apa? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu selama-lamanya. Tetapi sebagai apa? Dia mengatakan dengan jelas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka dia adalah kebenaran itu. Jadi sama roh Bapak roh kebenaran, roh kudus roh kebenaran, dia menyebut dirinya kebenaran. Sekarang dia menjadi roh, dan roh itu menyertai kita, karena dia entwelling, masuk di dalam hidup kita, maka Allah Bapak, Allah anak, Allah roh kudus ketiga yang Esa, ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga ini menjadikan saudara dan saya, diisi oleh roh pencipta, roh yang lebih besar dari semuanya, roh Yesus yang menjanjikan, roh Allah dan roh kudus, semuanya satu itu tinggal dalam hidup kita, sehingga kita sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan dalam kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, dikatakan apabila roh kudus itu turun atasmu, engkau akan memiliki kekuatan, kuasa menjadi saksi Yesus Kristus. Mereka dikatakan Yerusalem, Yudhya, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka salah satunya, guna daripada roh kudus dalam hidup kita, supaya kita menyebarkan injil keselamatan, injil itu adalah good news, kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus. Dan kita diberikan kuasa, diberikan kekuatan, kuasa dan tenaga dari Tuhan sendiri untuk melakukannya. Jadi roh kudus itu dipergunakan seperti itu. Dan Tuhan Yesus Kristus menegaskan bahwa roh kudus yang masuk dalam hidup saudara, tidak pernah akan bersaksi tentang dirinya sendiri. Firman Tuhan jelas mengatakan, bahwa roh kudus tidak pernah bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi dia akan bersaksi tentang aku. Dan di sini, dikatakan tadi, apabila roh kudus turun atasmu, kau akan menjadi saksiku. Maka kita bersama dengan roh kudus yang ada dalam hidup kita, menyaksikan Yesus, 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 sebagai senter daripada kekuatan kehidupan kita. Amin. Nah, setelah itu kekasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Tidak sembarangan manusia bisa dipilih Tuhan Yesus Kristus. Merupakan satu keuntungan anugerah yang tidak bisa ternilai. Sesuatu tempat yang tidak terbeli oleh kita, yaitu surga bisa kita milikin, karena saudara dan saya dipilih Yesus sebagai saudara, sebagai sahabatnya, sebagai warganya. Maka apa saja yang diberikan Yesus, setelah terima dia itu, apa saja sih selama kita masih hidup di dunia? Roh kudus ini gunanya apa saja? Kasih Tuhan, mari kita telahah mulai perjanjian lama saja. Kalau roh Allah melingkupi manusia, kalau roh Allah bersama-sama dengan manusia, zaman perjanjian lama, saudara, itu adalah anointing, urapan. Roh Allah ada di luar, mengurapi, memilih manusia-manusia yang Duhan berkenan. Contohnya kepada Noh, kepada Henok, tentu saja kepada Musa, itu disertai. Ada anointing, kepada Daud, itu anointing, pengurapan kepada mereka. Karena tidak ada satupun manusia yang layak, sebelum satu-satunya jalan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tidak ada yang layak, maka Tuhan memilih dari mereka yang terbaik. Dikatakan juga Noh adalah orang yang terbaik pada zamannya, itu dipilih Tuhan. Henok bergaul dengan Allah sampai 300 tahun, setelah umur 60 tahun, dan dia di naik ke surga dan lain sebagainya. Maka anointing ini penyertaan Tuhan bersama dengan manusia. Dan yang kita tahu semuanya, bahwa umat Israel, bukan manusia pribadi, tapi umat Israel, ini adalah umat pilihan Allah. Dan saat umat Israel dalam kesengsaraan kehidupan, umat pilihan Allah, saudara dan saya, kalau dalam kesengsaraan, Tuhan pasti mendengarkannya, dan Tuhan akan berperkara. Maka dikeluarkannya, umat Israel dari Mesir, dari penjajahan, dari ketidakmampuan mereka jadi budak, dikeluarkan menuju tanah kanaan, atau tanah berjanjian. Kasih Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan berkata, manusia kalau disertai oleh roh Allah, terus tenang jujur, kita gak bekerja pun, kita gak bekerja, tidak melakukan apa-apa, kalau roh Allah melakukan segala sesuatu, di tempat, di mana kita sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa berupaya, apapun juga, Tuhan memberikan kesenggupan yang luar biasa. Contoh yang pertama, bicara tentang manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita bicara tubuh dulu. Penyertaan tubuh yang bagaimana, roh ini bisa menyertai kita, dan memberikan sesuatu yang baik. Tuhan berkata apa? Kasutmu ya, sepatumu sama jubahmu, tidak akan lekang, tidak akan ganti, tidak akan rusak. Mereka tidak tahu, berapa jauh perjalanan tersebut. Ternyata, 40 tahun, mereka tidak pernah menemukan tukang jahit, atau tukang apa segala macam. Tukang yang membuat apa rajut, atau apa segala macam. Membuat kain, menjahit, tidak ada. Ternyata, ada jubah, ada sepatu, sudah yakin ada celana dalam, segala macam, yang tahan 40 tahun tanpa ganti, tanpa kecut, tanpa tengi, segala macam. Dari mana kira-kira? Ternyata alam roh ini sanggup menguasai alam jasmania, sehingga membuat satu supranatural, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau yang mungkin-mungkin, itu bukan kekristenan, kalau yang tidak mungkin jadi mungkin, itu baru kristen. Jadi disini telah terbukti nyata. Alkitab adalah true story, kisah nyata. Tapi dia juga love story, kasih halah kepada saudara dan saya. Dan dia juga life story, kisah kehidupan. Mari kita telah lagi kekisah Tuhan. Jadi jelas bahwa, jubah, selana, sepatu, harta benda saudara, saudara apapun yang zaman sekarang saudara milikin, Allah sanggup membuat itu menjadi luar biasa. Di jamah Tuhan tidak ada kerusakan dan lain sebagainya. Saudara, ya. Oke. Hal yang kedua, mereka mana bisa mencari makanan di padang gurun, tetapi ya, Allah memenurunkan mana tanpa mereka bekerja. Mana diturunkan setiap hari, perlu daging burung puyuh turun. Artinya Tuhan, sang provider, penyedia, sanggup mensupply. Roh Allah bersama dengan manusia, pilihannya, ya, itu masih anointing, bangun indwelling, belum di dalam saudara dan saya, saudara, tapi masih di luar saja. Langsung, mereka bisa disupply dengan makannya dengan cukup, tidak berkelebihan memang. Kalau ada orang serakah mengambil mana terlalu banyak, busuklah sebagian, cukup untuk dimakan. Yang dia bangun terlambat, kesiangan, ngambilnya gak kebahagiaan, tinggal sedikit, Tuhan sanggup mengembangkan, akhirnya cukup juga. Jadi perut gede cukup, perut kecil cukup, pokok pas, tidak berlebih-lebih. Di mana air di padang gurun, tidak ada. Cari susah, mara meribah, danau, waduh, pahit airnya. Langsung ranting dilemparkan jadi manis, diminum. Kurang lagi, pukul batu, keluar airnya. Yang jelas, Tuhan memberikan segala kebutuhan dengan cukup bagi manusia-manusia. Perlindungan yang sifatnya jasmaninya. Kepanasan biar gak kering, dikasih tiang awan. Kedinginan, saudara, biar gak mengkert semua. Langsung dikasih tiang api pada malam hari. Sampai pada saat-saat digilgal semuanya hilang. Kita ceritakan sekarang ini, bicara tentang penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan terhadap alam bendawi, kepada tubuh saudara dan saya. Termasuk harta benda kekayaan kita. Maka mari kita sebagai manusia roh, seperti Ayub, di dalam Ayub 1 ayat yang ke-10, bahwa Allah sanggup memagari seluruh harta benda kekayaan Ayub, sehingga tidak dapat diserang oleh Iblis. Roh itu tidak sanggup menembus perlindungan roh Allah kepada harta benda kekayaan Ayub. Sampai Iblis minta izinkan bukaan pagernya, tak sikatnya. Saudara, jadi mari pagi hari ini, alam roh, roh kudus yang ada dalam hidup saudara, ternyata dia juga memiliki, saudara, memiliki kesanggupan untuk menjaga kehidupan saudara, baik berkat-berkat, perlindungan berkat. Kalau doa, tutup pengusunan kuasa darahmu, sehingga roh jahat tidak dapatnya. Maka barang benda-benda saudara pun akan dilindungi Tuhan, dan itu bukan doanya orang matrek. Wah harta benda kekayaan, terus dijagain Tuhan, orang Kristen benda-benda, enggak apa-apa. Berkat-berkat diberikan oleh Tuhan. Ada Iblis di luar sana sebagai roh yang mengganggu. Terus Allah kita, terus kita minta pertolongan dengan Allah kita yang maha besar, mau kok salah? Enggak salah. Amin kasih Tuhan. Contoh perlindungan terhadap tubuh lagi. Sekarang kita enggak lari ke dalam perjanjian baru. Perjanjian lama banyak, tapi perjanjian baru. Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus, nginjil, ditangkep di penjara. Itu besok paginya, tiba-tiba penjara masih tertutup. Petrus dan itu sudah duduk-duduk di depannya. Sampai sipir penjara. Kamu kok bisa di sini, sana masih terkunci. Meniketehi, pokoknya di sini. Perlindungan Allah yang luar biasa. Saat Silas dan Pak Paulus, di penjara Filipi, dia di Borgol, kakinya di pasung, tidak bisa bergerak. Puji-pujian saja, roh Allah menolong dia. Dan tiba-tiba, semuanya bergetar, gempa bumi, dan semuanya lepas. Siapa yang bisa melepahkan pasung bang, mana gemboknya, mana kuncinya, dan lain sebagainya. Tidak peduli, pokok Allah memiliki kesanggupan seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu masih bisa berlaku sampai detik ini Pak? Saudara bisa telepon sekarang, saudara, carilah dosen pasca sarjana di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, namanya Pak Selamet Susanto. Saudara, saya telepon ke sana, orangnya kurus-kurus, dia adalah orang non-Kristen, yang akhirnya convert dia menjadi orang Kristen. Sewaktu dia menjadi orang Kristen, dia menggembu-gebu segala macam, dan dia yakin dirinya, dia dulu adalah orang-orang kejawen, yang dia tahu manunggal ingkusti, bahwa Allah itu ada di dalam hidupnya. Maka dengan mudah dia mengerti, bahwa roh Allah itu dalam hidupnya, dia hayati luar biasa. Nah orang ini kebetulan, dia bakat atau dia bisa main gitar. Pada suatu saat, Pak Selamet ini diajak oleh orang Semarang untuk pelayanan di sana, sambil dia mau disuruh bersaksi, saudara, disuruh bersaksi. Sopir di depan, mereka naik Toyota Crown waktu itu, Sopir di depan, sebelah kiri ini adalah yang mengundang dia sambil penunjuk jalannya, yang punya persekutuan doa, di belakang ini hamba Tuhan yang akan berkotbah, dan Pak Selamet duduk di sebelah kanan, dia sambil bawa gitarnya, sebelumnya dia nyanyi-nyanyi lagu pujian. Tiba-tiba sepi semua kepada tidur, depan ini tiba-tiba sopirnya agak ngantuk-ngantuk, bilang, Pak, Pak, ngantuk. Oh enggak Pak, tapi ngantuk, orangnya kelihatan ngantuk. Singkat cerita adalah, jalan kenceng pas di tikungan, dari depan saudara, truk bermuatan berat, jalan pasti kena, pasti kena. Dia mau kasih tahu, Pak, awas Pak, tapi enggak sempat lagi. Akhirnya dia ngomong, Yesus tolong. Dia bilang hanya bisa begitu, Yesus tolong. Langsung enggak berapa lama, perang, sopir mati di tempat, yang di depan yang mengundang dia, patah kaki, patah tangan, patah tulang rusuk, saudara, itu tiga setengah bulan di rumah sakit, yang belakang segala macam, saudara, muntah darah, itu hamba Tuhannya, langsung masuk rumah. Pak selamatnya di mana? Pak selamatnya, saudara, duduk seratus meter di belakang mobil tersebut, diduduk di asfal. Bahasa duduk di sana, semua mobil kan, karena di depan ada kecelakaan, cici-cici semuanya. Nah ini orang, masih bawa gitar dan duduk. Saudara bisa telpon, saudara bisa telpon, bisa hanya. Nah langsung dia duduk. Jadi saudara, sewaktu dia ngomong, Yesus tolong, itu sebenarnya dia di sini, di dalam mobil. Dalam mobil. Begitu dia, Yesus tolong, dia ketinggalan di situ. Badannya itu bisa nembus mobil ini, serot. Seperti Petrus, seperti Paulo, segala macam yang tadi keluar. Langsung keluar. Langsung keluar, jadi dia duduk, dan dia menyaksikan kecelakaan tersebut. Sewaktu dia ngomong, Yesus tolong, badannya berhenti di situ, mobilnya nyelonong ke sana, langsung tabraan. Dia menyaksikan tabraan tersebut. Dia bersaksi di mana-mana, jadi berkat. Waktu kesaksian di Aceh, terlalu berani, pulang nyorkome, nyonyor cangome. Bener. Sampai 12 hari, apa saudara, di tempat apa, di itu, satu hari di ICU, sampai hancur semua. Nah, ini, jadi jelas di sini. Begitu juga ilmu santet. Saudara, ini tubuh manusia. Saudara, enggak bisa masukkan kacamata ini, masuk ke tubuh manusia. Ini enggak bisa masuk sini, enggak bisa. Bahkan santet itu bisa mobil, santet bisa. Tetapi ini dikuasai oleh roh dulu, roh tekek-tekek tadi. Roh yang kampungan, roh bukan pencipta, di lingkungan gitu. Langsung karena roh ini mempunyai kemampuan masuk dalam manusia, dia masuk. Ini roh, diselimutin roh, jadi dia masuk. Tinggal kacamatannya, ditinggal lah. Maka santet seperti itu. Dan kalau dia kembali lagi, pakai pertolongan roh lagi, masuk di sana, ngambil ini, segala-galanya langsung keluar. Nah ini, roh ini saudara, cara kerja roh memang sama. Maka Yesus Kristus juga sanggup mengeluarkan ini dan lain sebagainya dari penjara. Itulah pertolongan roh terhadap tubuh saudara dan juga alam bendawi. Amin kasih Tuhan. Jadi, sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara. Makanya, ya kalau saudara mau berjalan, pergi kemana-mana berdoa. Saudara manusia, roh kekuatan saudara, bukan dalam tubuh kita, tapi dalam roh kudus yang ada dalam hidup kita, yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Amin. Yang hari ini kita peringati, turunnya luar biasa. Hal yang kedua, tak mikir dulu ya, karena saya enggak bawa bahannya. Pertolongan terhadap jiwa atau masalah langsung saja, masalah dulu nanti baru jiwa. Mohon maaf ya. Permasalahan. Siapa yang manusia hidup di dunia ini tidak punya masalah sih? Dan kita hidup di dunia ini kan tidak dibedakan masalah kita dan masalah orang non-Kristen. Sama saja. Harga naik sama, temperatur tinggi, banjir juga sama. Bagaimana yang mana mengatasi segala permasalahan ini? Oke. Saya ingat sekarang, saya harus pergi kemana, saya stop yang di sini, urusan berkat. Karena langsung keluar, daripada nanti lupa lagi. Yang nomor dua, siapa yang tidak perlu jenlui duit uang artos? Tembuka artos, ngespeyak, bagaimana? Sudah habis. Habis seperti apa-apa. Jangan munafik, apapun juga di muka bumi selama, kita masih di muka bumi. Yesus juga berkata, kita memerlukan yang namanya keuangan untuk melakukan aktivitas, aktivitas rohani juga perlu keuangan. Manusia roh. Saudara dan saya, kita ini menempelkan diri kepada Israel. Dan kita menyebut kita ini adalah Israel-Israel rohani. Bukan secara jasmania, karena kita tidak diturunkan sebagai manusia Israel. Amin, kasih Tuhan. Jadi kita mengadopsi, atau kita menempelkan diri kepada Israel rohani, sebagai Israel rohani. Dan dikatakan bahwa saudara dan saya, yang mengadopsi diri kepada Israel rohani ini, maka berkat Abraham, Isaac, dan Yaakob. Yaakob itu Israel. Masuk juga kita menjadi bagian. Kita mendapat bagian dari berkat daripada Israel tersebut. Nah, kalau kita secara roh menempelkan diri atau mengaku kita Israel rohani, kadang-kadang kita itu hanya mau berkatnya saja, tetapi tidak mengerti kunci bagaimana mendapatkan berkatnya. Padahal kuncinya, bisa mendapatkan berkatnya kalau kita punya kuncinya. Nah, kuncinya apa sih? Sangat sederhana. Kunci berkat sampai detik ini, manusia-manusia roh yang dipilih Allah, yaitu orang Israel, kuncinya tetap pada Yosua 1 ayat yang ke-8. Nah, saudara, Yosua 1 ayat ke-8. Kenapa harus di dalam kitab Yosua? Karena Yosua itu urapannya, urapan berkat. Dia adalah keturunan Efraim, Efraim itu keturunan Yusuf, manusia yang paling diberkati. Saya tidak jelaskan panjang lebar, dan hanya manusia yang namanya Efraim inilah di dalam seluruh alkitab yang mendapatkan 8 berkat. 4 kali 2. Anak sulung itu mendapatkan 2 berkat. Ini 4 kali, jadi 8 berkat. Berkat yang pertama, sebagai anak sulung yang pertama adalah Ruben, anak Israel yang pertama, tetapi sewaktu dia mau diberikan berkat, ternyata dia menodai tempat tidur bapaknya. Ibunya punya gundik, eh bapaknya punya gundik, mintun-tilun, ditidurin sama anaknya yang namanya Ruben ini. Maka dicabutnya, berkat gandanya disimpannya. Dia juga mempunyai anak yang sulung, namanya Yusuf. Tetapi Yusuf dikatakan mati, dimakan binatang buas. Maka dia tahan, ditahan berkatnya tersebut, karena mati. Tiba-tiba dia ketemu Yusuf dalam keadaan jaya luar biasa. Maka dia hanya mengatakan, wow, memang kok selayaknya, memang itu semua berkat-berkat yang terbaik dari gunung, dari lautan, jatuh pada batok kepala yang paling utama dari anakku, yaitu kamu. Kalau ini gak kepada kamu nak, sekarang tunjukkan anakmu. Ditunjukkan anaknya yang namanya Manasyeh dan Efraim. Manasyeh yang sulung. Tiba-tiba bapaknya memberkati dengan tangan silang. Yang Efraim disulungkan. Sehingga Yusuf sendiri ikut pegang kepala anaknya yang sulung dengan tangan kanannya. Maka berkat dua dari omnya yang namanya Ruben, dua, diberikan kepada Efraim. Berkat bapaknya, yaitu Yusuf, dua, sebagai anak sulung dari ibu yang lain, diberikan dua. Berkat dari kakeknya sendiri kepada Efraim, dua, dan dari bapaknya Yusuf kepada Efraim, dua. Dua kali empat, ada delapan. Makanya urapannya, urapan berkat. Sehingga Yusualah yang mampu, yang bisa masuk, memimpin, masuk tanah perjanjian yang limpah susu dan madu. Berkat limpah luar biasa. Ijoro yoroyo panjang punjung gemaripah loh jinawi. Batu dan kayu jadi tanaman kolam susu kata kos plus. Limpah susu dan madu kata Alkitab. Itu harus diambil, dipimpin oleh orang yang urapannya, urapan berkat, yaitu Yusuf. Dan pembukaan kitab Yusuf merupakan kunci berkat bagi saudara dan saya. Jangan lupa engkau merenungkan firman itu. Taurat ini siang dan malam. Taurat. Zaman dulu belum ada injil. Taurat. Tetapi saudara, waktu Yesus ada, dia omong, bicara tentang aku tidak akan menghilangkan hukum Taurat, tetapi mengenapinya. Maka nyambung. Orang Islam 600 tahun kemudian, saudara, itu dia juga, mengandalkan engkau juga percaya, mengacu kepada Taurat dan injil. Jadi disini, maka merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara miliki. Ini saudara alkitab, saya punya pakai alkitab, sama saja. Dan dari mana datangnya iman? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Makanya kalau saudara membaca firman Tuhan, harus keluar suaranya. Supaya apa? Supaya T kita, tubuh kita, bekerja semuanya. Cingurnya ngomong, apa-apa-apa. Suaranya keluar, telinganya mendengar, timbulah iman. Karena membaca firman Tuhan. Siang dan malam. Siang kita bekerja, malam kita tidur. Tapi suruh baca siang dan malam. Artinya apa? Dahulukan kerajaanlah dan kebenarannya dulu. Semuanya berkat-berkatan di seorang. Akan ditambah-tambah-tambahkan. Sandang, pangan, papan, apapun juga gadget, laptop, tak tambahin semua. Dahulukan kerajaanlah dan kebenarannya. Maka kita prioritaskan itu. Membaca kalau saudara, membaca firman Tuhan, memprioritaskan. Renungkanlah itu segala macam ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bagaimana yang tertulis di dalamnya, itu bisa muncul kalau tidak dibaca. Orang masuk nyelonong, ada tulisan, tidak dibaca. Awas anjing galak semua. Ada 36 anjing galak semua. Giginya merongos-merongos, muasuk aja. Muasuk. Muasuk, cuor-cuor, dua-duel-duel. Wah, kurang ajar. Kamu ini bisa membaca. Waduh ya. Wah, kalau gitu saya anjing juga. Kenapa? Di situ. Dilarang kencing di sini. Keluari A, kecuali anjing. Tadi saya kencing di situ. Kenapa? Karena enggak dibaca. bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Maka yang tertulis harus dibaca supaya muncul direnungkan. Ini akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Mau sopak, cuma baca gitu aja langsung keluar suaranya bisa memberkati. Kalau gitu enggak percaya. Tapi kalau tadi disembur air kembang, suruh gini setiap malam gini, segala macam sama dukun-dukun, mau. Ke Gunung Kawi suruh tidur, nunggu buah Dewan Daru jatuh. Untung bukan buah durian yang jatuh. Mudar. Ini sudah jadi jelas. Ngasih kurang percaya lagi? Sekarang itu tadi kan perjanjian lama Pak. Apa janji Yesus? Karena Yesus enggak pernah bohong. Oke, mari kita lari kepada Yohanes 15 contohnya. Ayat yang ketujuh misalnya. Eh, apabila engkau di dalam aku dul dan aku di dalam kamu. inilah. Maka apapun yang kau minta pasti enggak akan mendapatkan. Mintalah apa saja enggak akan mendapatkannya. Apabila engkau di dalam aku itu artinya apa? Kita bersekutu dengan Yesus. Kita menyatukan diri dengan Yesus. Aku di dalam kamu siapa Yesus? Yesus itu kalimat Allah. Yesus firman. Firman yang menyedakin Yesus. Firman yang tertulis Alkitab Saudara. Bagaimana firman bisa dalam hidup saudara kalau tidak pernah dibaca? Berarti perjanjian lama, perjanjian baru baca firman menghasilkan berkat. Amin? Loh ini lah. Cara mencari berkat orang Kristen itu manusia roh itu setelah memenuhi roh kudus, roh Allah kita ikut ini. Maka roh kudus tidak hanya memberikan kita itu segala sesuatu yang spiritual saja. Tapi berkat-berkat jasmaniah pun merupakan kebutuhan saudara dan saya disediakan dengan caranya yang ajaib. Kalau saudara bisa mengerti caranya itu bukan cara Allah. Cara manusia. Tapi kalau caranya kita gak ngerti baru itu dari Allah. Yang aneh-aneh Kristen. Yang tidak aneh bukan Kristen. Amin ke-saudaraan. Jadi gitu aja gampang. Yang ada dalam Alkitab jangan ditutup-tutupi. Yang tidak ada jangan dimuncul-munculkan. Hari Minggu telepon saya bunyi ketidak aturan. Tahu orang jamannya jam kot bahwa di telepon. Biarin aja. Dalam Yesus kita bersaudara saya punya itu Pak apal saya Pak. Aduh. Mati langsung sampai baternya copot. Gak apa-apa dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang itu tadi berkat. Yang pertama tadi perlindungan jasmania. Berkat-berkat ini secara serang aja kebutuhan jiwa. Sudah memerlukan kehendak apapun segala macam. Oke. Sekarang kita langsung saja bicara tentang permasalahan hidup. Siapa orang manusia yang tidak mempilihkan masalah hidup. bagaimana caranya untuk keluar dari pada permasalahan ini. Yesus Kristus berkata kalau tidak salah pasti benarnya gitu. Entah saya inginkan dulu. Gini kalau gak bawa catatan gak apa-apa. Matius 26 ayatnya 41. Waktu Tuhan Yesus Kristus di taman Getsemani Petrus tidak bisa nungguin dia karena ngantuk terus dia ngomong Edul memang daging itu lemah tapi roh itu penurut. Apa sih artinya? Daging itu lemah tapi roh itu penurut. Rohnya roh gede. Roh manusia. Roh kudus segala macam. Manusia terdiri dari trikotomi tiga unsur tubuh jiwa dan roh. Walaupun orang barat banyak yang mengatakan dikotomi yaitu tubuh jiwa roh. Saya bisa menjelaskan dengan tuntas tapi buat apa? Poinnya tidak ada di situ. Tetapi kita bicara tentang kita saja secara doktrinal doktrin di Indonesia atau di GBI Betani bahwa kita terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Tiga unsur. Saya tak coba cari tempat benda tiga ya. Satu dua tiga. Sudah. Ini tubuh jiwa roh. Tiga benda Ini catatan bukan catatan Saudara mempunyai masalah hidup. Sakit penyakit itu masalah jasmania. Taruh aja Taruh aja Sakit penyakit tubuh itu bisa memengaruhi jiwa. Tubuh bisa memengaruhi jiwa. Tubuhnya sakit gak sembuh-sembuh ngomongnya apa? Putus asa langsung. Mati aja Racunan aku aja doanya cepat mati daripada sakit seperti ini ngerepotin anak ngerepotin dan segala macem semua buat apa hidup cuman gini bersungut-sungut itu jiwanya rusak. Ya sembahyang sembahyang ngopo dari dulu sembahyang ini cepat mati aja. Aku sudah doa sama Tuhan juga. Enggak jawab kok. Semua jawab. Aku enggak. Sudah kecewa sama Tuhan. Jadi tubuh bisa mempengaruhi jiwa. Begitu tidak jiwa bisa mempengaruhi tubuh. Tiap hari sama suaminya ditempelengin, dimaki-maki, digoblok-goblokin. Jadi dia kerja. Kerja sama bosnya juga dimarah-marahin segala macem sampai kurang tidur. Langsung emahnya kumat segala macem. Stress, keringat dingin segala macem. Jiwa bisa mempengaruhi tubuh. Tadinya itu segala macem. Dari dakdek-dekan segala macem, keringat dingin. Itu dari kejiwaan. Makanya jiwanya harus disembuhkan. Tetapi roh itu bebas. Nah permasalahan saudara, apakah itu sakit tubuh, apakah itu sakit ekonomi, sakit keluarga. Suaminya digondol mintun-dilun, istrinya digondol tong-tong, segala macem. Ada masalah yang luar biasa, besarnya luar biasa. Saya kelihatannya bercanda, tapi sebenarnya benar. Ada orang punya masalah, sudah jatuh, jatuhnya masuk got. Sudah masuk jatuh got ketimpa tangga. Tangganya ternyata ada pakunya. Pakunya ada karatnya. Waduh! Pas jatuh, digigit anjing. Anjingnya anjing gila. Waduh! Langsung dioperasi, guntingnya ketinggalan di dalam. Masalah manusia bisa seperti itu. Bagaimana saudara? Bagaimana saudara bisa keluar dari masalah seperti itu? Saudara doa apapun juga, kekhawatiran tubuh, kekhawatiran jiwa, kekhawatiran dunia, semuanya. Karena apa? Daging memang lemah. Amin kasih Tuhan. Jadi, saudara, kekuatan saudara bukan didaging lagi. Roh kudus ada dalam hidup kita. Roh Allah lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Jauh lebih melebih dari masalah-masalah tadi yang bikin pusing, bikin ribut, itu lebih besar. Mari kita sadar siapa kita. Maka saudara, caranya bagaimana? Masalah tidak bisa dihindari. Saya pergi ke Kanada, saya pergi ke Kutuk, Utara Selatan, campur pingwin, dan lain sebagainya. Masalah, kalau saya punya utang, kalau saya segala, tetap ada. Dibawa kemana-mana masalah tersebut, tidak bisa selesai. Maka sekali lagi, percayalah bahwa saudara adalah ciptaan baru, kekuatan, ada di dalam dunia roh. Jangan bimbang, jangan ragu, percaya saja. Saudara, pindah dari neraka kekal, menuju apa, surga kekal, juga hanya percaya kok. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa kok. Ayo, benar apa enggak? Ini loh, jadi percaya saja, maka percayakan sepenuhnya, bahwa aku sanggup keluar dari permasalahanku ini, seberat apapun juga. Saudara, sudah tidak tahan, itulah daging. Dan itu lemah. Taruhlah, saudara, semua permasalahan daging, tubuhnya taruh sini, jiwanya taruh sini. Wah, pokoknya gitu loh ya. Nanti, enggak karu-karuan. Taruh di luar. Jiwaku yang ketakutan, enggak taruh, tubuhku yang segala-manya, khawatir, segala macam, tak taruh ini lemah. Maka saya masuk pada sanctuary, masuk pada satu persekutuan roh, bersama dengan Allah. Saya memiliki roh, saya juga ada roh Allah. Maka ruangan ini adalah ruangan pertemuan saya dengan Allah. Di sini, saya tidak memikir lagi, tadi permasalahan. Permasalahan tadi, tidak saya pikir lagi. Saudara, maka pegangan kita, itu hanya di dalam 2 Korintus 12 ayatnya, cari sendiri kalau enggak, ayat 14, segala macam, justru di dalam kelemahan mula, dul, kuasaku semakin sempurna. Yesus berkata demikian. Justru saudara, lemah, tidak berdaya, mengosongkan diri. Saudara, ini masalah aku, sudah tidak tahan, tak tinggal di sini. Kosongkan diri. Tinggikan Allah, rendahkan diri saudara. Dengan meninggikan Allah, dengan cara apa? Puji dia, Allah bertahta, di atas puji-pujian kita. Kalau saudara meninggikan Allah, Allah semakin tinggi, semakin tinggi, semakin diagukan, sampai saudara puas, meninggikan, memuji, memuliakan Allah, tinggikan terus. Jangan mikir masalah ini. Saudara, saudara sedang membangun kekuatan. Siapa zaman sekarang yang tidak tahu, namanya power bank. Kalau ini misalnya sebuah power bank, pengisi listrik untuk HP, ini kalau tidak di charge, kalau tidak di strom, ya power bank saja, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maka ini harus dimasukkan dulu ke ruangan charge, di sini di strom dulu, diisi listrik, kuat. Setelah kuat ini, baru dibawa keluar, untuk nge-charge, mau nge-charge HP, kayak apa, kayak apa, kayak tablet. Saudara bisa tahu? Nah, ini juga begitu. Ini sudah tidak kuat, tidak ada. Saya masuk di charge dulu, dengan kuasa Allah. lo ve kayi ve lo ve ko ah ki im baruhi amar adonnya syefa'o. Bukan, aku sanggup melakukan perkara besar, tapi bukan oleh kekuatanku, tapi kekuatan roh yang ada dalam hidupku. Nah ini, charging-nya ini harus di sini tempatnya, alam roh. Alam roh ini, langsung saya meninggikan Allah setinggi-tingginya, setinggi-tingginya dengan pujian penyembahan. Saya merendahkan diri serendah-rendahnya, Bambang Yudha adalah orang yang butuh, lemah, tidak punya apa-apa, departan perkirian, miskin-tingkin-tingkin, semakin rendah, semakin rendah, selisih potensial, selisih perbedaan, amat sangat tinggi. Dudukkan Yesus pada posisi yang sebenarnya sebagai Tuhan, ala sang pencipta, juru selamat, yang paling tinggi dari semuanya. Jangan mendudukkan Yesus sebagai tukang, ada doa, tolong Tuhan tutup keran di rumah, tadi saya lupa waktu ke gereja belum matiin keran, tolong Tuhan anjing saya baru beli 10 juta tadi lepas di luar, tolong Tuhan kalau lepas jaganan anjing, tolong Tuhan matiin kompor karena ini, tolong Tuhan tutup dendela, sebentar lagi lebaran banyak maling. Kalau saudara mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagai penggembala anjing, penutup jendela, matiin kompor, matiin itu, saudara mendapatkan kekuatan sama seperti pembantu atau tukang saya. Tetapi kalau saudara mendudukkan Yesus sebagai roh, yang maha tinggi, paling tinggi, setinggi-tingginya sampai paling tinggi, dan saudara merendah-rendahkan serendah-rendahnya, maka 2 kuruntus tadi itu mengatakan 12, mengatakan dengan jelas, justru dalam kelemahan mula, kuasaku semakin sempurna, karena kita semakin lemah, kita semakin butuh, kita semakin rendah, dan Yesus semakin ditinggikan, sebagai Allah Tuhan pencipta. Amin. Dan saudara tinggal ngomong, dalam nama Yesus. Karena Yesus berkata, apapun masalah mutul, mintalah kepada Bapak, tapi dalam namaku, Bapak akan memberikan. Atau mintalah kepadaku, tapi dalam namaku, aku akan memberikan. Yesus yang ngomong. Yesus, Yesus, ada orang bukan muridmu, ngusir setan, nyembuhkan orang sakit, pakai namamu. Sembuh enggak? Sembuh. Tak larangnya, batukmu ngawur. Jangan dilarang. Karena namaku penuh, gerang-gerang kuasa. Amin. Jadi untuk menghadirkan semuanya, akses untuk membuka, segala sesuatu bisa terjadi, dalam nama Yesus, masalahku selesai. Dair. Itu mujizat terjadi, charging penuh dalam hidup saudara. Saudara tadi disini, sebelumnya. Dalam nama Yesus, sembuh. Alah, alah. Itu sampai jiwa, karena hutangmu kok, besok didatengin orang kamu. Dalam nama Yesus, suamiku balik. Alah, itu gara-gara barusan suamimu, guncengan sama mindun dilunya, segala macam. Jadi penuh emosi, penuh jiwa, penuh kelemahan. Jangan disini, tempatnya enggak disini saudara. Ayo masuk disini. Begitu full charge. Full charging. Langsung saudara keluar, masalah saudara. Kita beda. Nanti ditake. Dalam nama Yesus, semua masalahku selesai. Dair. Itu listrik yang disini keluar. Selesai. Indonesia Yesus, caranya bagaimanapun juga, meniketi. Tuhan sanggup menjawab. Amin. Itulah manusia roh. Asli Tuhan. Ada bidang roh. Ini penurut. Walaupun masalahnya banyak, suruh nyembah-nyembah aja, suruh nurut-nurut aja. Sudah. Yang disini, bingung bagaimana begini-begitu, nanti, gini-nanti, begitu. Ah, uang. Tetapi daging ini, akan mendapatkan, dilingkupin oleh roh, yang disini kita mendapatkan. Masuk disini, dalam nama Yesus. Aku memiliki roh yang lebih besar dari dia. Bukan oleh kekuatan-kekuatan rohku. Amin. Langsung jadi. Amin. Inilah, kasih Tuhan. Luar biasanya roh kudus yang turun atas saudara dan saya. Belum lagi, kalau saudara sedang ada masalah, mendadak, tidak sempat yang seperti ini. Saudara bisa glosolali. Saudara bisa bahasa lidah. Itu menyatakan, segala unek-unek saudara-saudara tidak terungkapkan. Saudara, saudara, maksudnya apa? Tidak tahu. Pak Hamid, saya, sama. Ternyata dia minta urusan pekerjaan, saya ternyata minta urusan yang lain-lainnya. Dan lain sebagainya. Beliau bisa beda-beda. Anak nangis juga, satunya oe-oe, satunya oe-oe. Satunya ngompol, satunya minta makan, satunya minta susu, satunya kecepet kursi. Tapi orang tuanya tahu. Maka dari sini saja, luar biasa. Dimanapun saudara, saudara langsung bisa. Pengalaman kesaksian sedikit. Sewaktu saya, tiba-tiba pas nyatir mobil, basah roh. Kenapa gak bisa stop? Basah roh. Langsung saya terusin basah roh. Ternyata saudara, langsung saya memperlambat kendaraan saya. Kalau tidak, langsung diantem mobil. Perjudulan Semarang, segala macam. Ada kejalakaan luar biasa, dan tepat saya kepepet, sampai saya dipepet. Sampai harusnya der masuk. Tapi karena tadi diingatkan Tuhan, basah roh, basah roh. Apa maksudnya? Istri saya, yaudah basah roh saja, basah roh. Dan terluput dari semuanya. Dari kecelakaan dan lain sebagainya. Maka saudara sudah memiliki satu kuasa dalam hidup saudara. Ada yang memberikan warning, memberikan sinyal, memberikan alarm untuk segala sesuatu. Amin? Roh Allah dalam hidup saudara. Indwelling. Kalau di luar saja sanggup memberkati, apalagi. Ya, makanya kita gak punya kiblat lagi. Kita mau berdoa kemana saja. Allah Bapak di surat, dikuduskan Allah, mau datang Allah kerajaanmu, jadilah ngadep manapun juga. Allah dalam hidup saudara. Sanggup melakukan perkara besar. Saudara dan saya, memiliki roh Allah, roh Allah, sanggup melakukan perkara. Bahkan yang dikatakan Yesus, lebih besar daripada yang dia lakukan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak kami ucap syukur untuk firmanmu. Amin, saya berbicara, rohmu terus bekerja. Mematerikan firman ini, dan yakin dan percaya Tuhan. Kami memiliki pengertian, bahwa roh kudus yang turun atas kami, selama kami masih hidup di dunia, sebagai penolong, penghibur, penasihat. Mereka sanggup menolong, sanggup memberikan nasihat, sebagai warning, sebagai sinyal, dan juga kami harus menjadi penasihat, penolong, penghibur bagi orang lain juga. Dengan roh kudus yang kami peringatin hari ini, engkau turun, engkau memiliki kuasa dan tenaga, yang memampukan kami melakukan perkara-perkara dasyat, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, dan hanya dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang kami layani, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan, amin, Tuhan memberkati. Terima kasih.